Pemirsa heboh penanggapan seorang perampok yang meresahkan warga di Kelurahan Legok dan Nusipin, Kota Jabi pada 3 Juli 2024 akan disangsi tegas oleh pihak kepolisian. Di samping itu, perampok yang kerap disapa dedek kerap beraksi mengancam warga ini akan disangsi oleh lembaga adat. Inilah detik-detik seorang perampok kejam saat diabarkan tim kepolisian Polores dan Jabi bersapa TNI dan Sapo PP. Ratusan warga yang kesal akibat pelaku yang kerap bergancam menggunakan sejap ini hampir saja dihakimi jika aparat tidak segera datang. AKPS Harefa, selaku Kapolsek Ketelanai Pura, Polores Tajabi mengatakan pihaknya berkomitmen akan menegakkan sanksi tegas bagi pelaku hingga diadilin ke pengadilan. Hal ini disepakati unsur lainnya yakni dari TNI, Polri dan juga lembaga adat. Di samping aturan hukum negara, pada diskusi tersebut juga disepakati bahwa akan berlaku sanksi adat. Sesuai dengan ketentuan lembaga adat Pelayu Kota Jabi, dia menaungi mengenai aturan adat Ibu Bipata Pilipus Saku Batuah ini. Dikatakan oleh Datuk Bakhtiar Zenti, selaku ketua lembaga adat Pelayu dan Sipin, pihaknya berdasarkan kesepakatan saat diskusi, akan memperlakukan cuci kampung bagi pelaku. Yang ini mesti ditanggung oleh keluarga pelaku tersebut. Bahkan yang sumpah dalam diskusi tersebut, disampaikan opsi bahwa pelaku mesti diusir dari kampung bersejarah yang merupakan penteng saat perang kepedekaan itu. Dalam hal ini pula, bakhtiar menekankan bahwa adat Pelayu mendukung pedul upaya pihak kepolisian yang berkomitmen akan mengadili pelaku hingga disitankan di meja hijau pengadilan. Maka lu misalnya dari adat, lu untuk hatam hukumnya itu kan, itu tentunya antara dua-dua penyandai di kampung itu, itu kan berempu lagi misawara. Jadi dalam masalahan itu mengutuskan, adatnya sudah meresahkan seluruh kampung. Bukan meresahkan satu rumah, ini meresahkan beberapa rumah. Jadi yang pelaku ini sudah berkali-kali ditangkap polisinya. Jadi saya rasa kalau dalam adat itu, Pak Payal, maksudnya itu kekunci kampung. Tidak itu, terlalu pun kekunci kampung. Itu rancurnya, mungkin itu belum butuh dua-dua penyandai, tapi itu dalam kezinaan kekunci kampung. Kalau kekunci kampung itu tadi, itu pasal kekunci kampung selanjutnya antara dua-dua penyandai lainnya. Nah, ini dan malam itu tadi, di dalam posisi kepemerintahan, baik polisi, maupun pentara, maupun camat, nah, polisi pindah yang lain, seperti murah. Nah, itu lagi sepakat bahwa itu ditarik dengan benar-benar hukum. Nah, kalau dalam benar-benar hukum yang ditarik, bahkan itu sudah diserahkan sepenuhnya dengan hukum. Nah, tinggal lagi, kalau orang kampung ini terberlaku, misalnya, yang seperlaku ini dihukum dalam adat, tentunya, yang berlaku ini, nantinya dari pihak yang keluarga besarnya itu, harus, harus, maksud saya itu, harus ber, keluarga besarnya itu harus bertemu jawab. Halip Adria Cek TV melaporkan.